Intro Salam jumpa pemirsa, senang kami kembali menjumpai Anda dalam program Kasuari News Edisi Rabu 2 September 2020 Berbagai liputan telah kami siapkan untuk Anda Di antaranya, tanggap darurat COVID-19 di Kabupaten Manokwari kembali diperpanjang Poldres Manokwari masih menunggu pola pengamanan dari KPU dan Bawaslu Dua informasi tersebut yang kami rangka diberitakan kami hari ini mengenai Satuan Alkoba Poldres Manokwari telah amankan 4 kasus selama bulan Juli hingga Agustus 2020 Bersama saya Linda Tsen, segera kita wolehkan suara new selengkapnya Intro Selama bulan Juli hingga Agustus 2020 Satuan Narkoba Poldres Manokwari berhasil mengungkap 4 kasus Masing-masing 2 kasus ganja dan 2 kasus minuman keras lokal Kapoldres Manokwari melikasat narkoba Ibtu Masudi kepada Kasuari Channel mengatakan Sepanjang bulan Juli hingga Agustus 2020 Satuan Narkoba Poldres Manokwari telah berhasil mengungkap 4 kasus diantaranya 2 kasus minuman keras lokal dan 2 kasus narkotika jenis ganja Ada pun identitas tersangka kasus miras lokal yang diamankan pada 21 Juli 2020 Masing-masing berinisial AS dan SP yang ditangkap di wilayah Rendani Kemudian tanggal 21 Agustus 2020 Sat Narkoba Poldres Manokwari juga berhasil melangkap kurit pengedar narkotika jenis ganja di Pasirido 2 tersangka itu berinisial RM dan HSW Dari hasil pengembangan pada tanggal 26 Agustus 2020 Sat Narkoba Poldres Manokwari kembali berhasil membekuk pengedar ganja lainnya di wilayah Lembah Hijau dengan inisial WMM Kini semua tersangka itu masih dalam proses penyidikan Mulai dari bulan Juli tanggal 21 sampai dengan Agustus tanggal 28 2020 Kita sudah melakukan penangkapan terhadap 4 kasus 2 kasus minuman lokal dan 2 kasus narkotika jenis ganja Ada pun identitas masing-masing Miras lokal kita tangkap tanggal 21 Juli 2020 Atas nama tersangka inisialnya AS dan SP Kemudian pada tanggal 21 Agustus 2020 Kita menangkap kurir pengedar narkotika jenis ganja Itu ada 2 orang tersangka Inisialnya RM alias R dan HSW alias H Kejadiannya di Pasirido Lanjut kata Masudi Ada pun barang bukti yang diamankan terhadap tersangka AS dan SP Yakni 20 liter cap tikus beserta beberapa peralatan seperti kompor, panci, dan drum penampung Sementara untuk penangkapan ganja terhadap RM dan HSW Barang bukti yang diamankan sebanyak 3 paket ganja kering Kemudian dikembangkan lagi pada WMM Dan didapati 2 paket ganja kering siap edar Untuk saudara AS dan SP ini jumlah barang buktinya 20 liter barang jadi 20 liter cap tikus yang sudah jadi Beserta ada beberapa peralatan seperti komporho, panci besar, drum drum Untuk penangkapan ganja itu terhadap saudara RM dan HSW Mendapatkan 3 paket, 3 saset yang siap edar 3 paket ya? Ya, 3 paket Kemudian dikembangkan lagi kepada saudara WMM Didapatkan 2 paket Akibat perbuatannya, kini para pelaku harus mendekam di rumah tahanan Polres Manokwari Untuk kasus narkotika jenis ganja Ada pun pasal yang disangkakan yaitu pasal 114 ayat 1 Subsider 111 ayat 1 Undang-undang RI nomor 35 tentang narkotika Dan untuk kasus miras lokal diancam dengan undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan Natalindo Kerwai mengabarkan